Intro Ini yang dilakuin cowok keren dan diimpikan para cewek Sebelum kita mulai, berikan like, subscribe, dan di akhir video tulis pendapatmu di kolom komentar bro Pernah gak sih kamu nanya dalam hati cowok keren itu ngelakuin apa ya sampai terlihat menarik di mata cewek? Atau ada cowok yang terus dipikirkan dan dikagumi cewek walaupun mereka belum pernah saling bicara? Emang bisa? Bisa bro, kamu sangat bisa memoles citramu jadi pribadi ideal tanpa harus akrab dengan banyak cewek Kamu bisa sibuk dengan duniamu sendiri sementara para cewek berfantasi tentangmu Sebenarnya gak sulit bro, beberapa poin ini aku bahasakan ulang jadi lebih simple dari beberapa buku yang dulu aku baca Nomor 1, Menekuni Hobi Hobi itu bisa apa aja, entah olahraga atau kegemaran Yang jelas, hobi bukan sekadar aktivitas yang disukai dan dilakuin rutin berulang Lebih dari itu, kamu mesti menekuni suatu hobi sampai cukup ahli di bidang itu Misalnya kalau kamu suka renang, maka kuasai beberapa gaya, teknik pernafasan dan keselamatan mendasar Bukan asal mukul-mukul air bro Atau kamu yang hobi naik gunung gak cuma mendaki sampai puncak Tapi mampu merasakan sensasi menyatu sekaligus menyayangi alam, persahabatan dan kemandirian Atau sebagai seorang gamer, tunjukkan skillmu melalui ajang kompetisi Manfaat utama dari menekuni hobi adalah penguatan identitas, karya dan prestasi yang membuatmu dihormati orang lain Cewek bro, ngeliat pribadimu ini sebagai simbol keberanian dan kekaguman 2. Freelancer Era ini beda jauh dengan masa orang tuamu dulu bro Ketika itu, kalau bicara pekerjaan pasti gak jauh-jauh dari kerja di bank, pengacara atau sektor-sektor swasta lain Kesamaannya jelas ya, pergi pagi, pulang sore, sabtu minggu libur, gadget tap tiap bulan dan seterusnya Itu bro, sama sekali gak buruk Sementara beda jaman, beda gaya, beda juga jenis dan model pekerjaan Jadi freelancer malah bikin kamu dilihat menarik dan gak ngebesenin Kenapa? Karena selain kebutuhan, seorang freelancer juga berarti orang yang leluasa ngatur jadwal kerja Seorang freelancer bisa kerja di mana aja, rumah, taman atau tempat ngopi Di mata cewek, cowok ini idaman banget bro Ketika kebanyakan orang terikat waktu, pakaian seragam dan banyak yang ngerasa stres Kamu yang freelancer bisa kerja sambil nongkrong di coffee shop dengan tampilan eksekutif muda 3. Punya peliharaan Mungkin ini terdengar agak gak biasa bahkan aneh Tapi coba amati dengan seksama Kebanyakan tokoh muda panutan hari ini adalah mereka yang punya hewan peliharaan Dari buku yang aku baca, ini sebenarnya bukan kebetulan Malah pola alami dan disarankan Dengan memelihara kucing atau anjing Akan memudahkanmu ngelakuin terapi dan relaksasi emosi di tengah kepadatan kegiatan Interaksi dengan hewan peliharaan sangat ngebantu melepas stres Menumbuhkan kepekaan emosi dan kesetiaan Karakter ini bro, oleh cewek diartikan sebagai rasa menyayangi Semisterius apapun kamu, cewek pasti langsung luluh ketika ngeliat kamu perhatian ke hewan peliharaan Sikapmu itu nunjukin sisi lain dari seorang cowok yang hangat dan bertanggung jawab Yang pasti bro, sekali lagi sangat disarankan memelihara anjing atau kucing Hindari yang gak populer dan terlalu ekstrim seperti ikan, burung, ular dan sejenisnya Karena itu malah bikin kamu dicap jadul, ngebosenin dan mengerikan Itu bro, yang biasanya dilakuin para cowok keren dan berkelas Uniknya, tiga poin tadi di mata teman-temanmu sesama cowok sering dianggap biasa aja Tapi sebaliknya, bagi cewek itu idaman banget Kalau kamu punya tambahan, silahkan tulis di kolom komentar ya Terima kasih udah menyimak, sampai jumpa bro